Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, hadir kembali bersama saya, Teguh Edy Juanda di channel TEJ Story Pada story kali ini, saya akan mengulas salah satu artikel yang ada di majalah Warta Unsyah Artikel tersebut berjudul Bawang putih, bumbu penyedap rasa masakan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Selamat menyaksikan Bawang putih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak digunakan dalam berbagai masakan untuk menambah cita rasa Selain digunakan sebagai bumbu masakan, ternyata rempah yang memiliki nama latin Allium satifum lin tersebut Memiliki banyak manfaat untuk menyembuhkan atau mencegah berbagai macam penyakit Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa Bawang putih memiliki aktivitas sebagai antimikrobial, antitrombolitik, anti-artritis, hipoglikemik, anti-hipersensi, anti-tumor, dan lain-lain sebagainya Senyawa kimia yang terkandung dalam bawang putih yang berfungsi mencegah atau menyembuhkan penyakit adalah senyawa alisin Beberapa senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin Selain itu, bawang putih juga dapat menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh beberapa jenis bakteri patogen Seperti Escherichia poli, Stapilococcus aureus, dan lain-lain sebagainya Serta virus dan jamur seperti genus dari kandida Infeksi merupakan permasalahan utama di bidang kesehatan yang kasusnya terus mengalami peningkatan Berdasarkan data WHO, pada tahun 2008, lebih dari 9,5 juta jiwa orang meninggal dunia setiap tahunnya karena disebabkan oleh infeksi Salah satu jamur yang dapat menyebabkan infeksi adalah kandida aldikan Jamur kandida aldikan dapat menginfeksi mulut, kulit, saluran cerna, dan vagina Pengobatan utama infeksi kandida aldikan dengan menggunakan obat anti jamur seperti nistatin, amfotericinde, grisiofulfin, golongan azol, dan lain-lain sebagainya Penggunaan obat anti jamur ini memiliki efek samping seperti mual, muntah, dan diari Sehingga dapat mengganggu pasien Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan beberapa mahasiswa farmasi Universitas Syiah Kuala Bandar Aceh pada tahun 2015 Bawang putih dapat menghambat pertumbuhan kandida aldikan Dari hasil yang diperoleh, bawang putih lebih tinggi daya hambatnya jika dibandingkan dengan anti jamur sintetis seperti nistatin Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bawang putih dari bahan alami lebih baik dibandingkan dengan obat anti jamur sintetis Bukan hanya itu, bawang putih juga dapat menghentikan pertumbuhan kanker dengan cara mencegah sel berubah menjadi ganas Menghentikan pertumbuhannya dan mematikan sel kanker secara alami Bawang putih juga mengandung senyawa yang dapat mencegah nitrit menjadi nitrosamin Nitrosamin adalah senyawa karsinogenik atau pencetus terjadinya kanker yang sangat berbahaya Nitrit ditemukan pada daging yang dipanggang, diasinkan, atau diasap Selanjutnya, bawang putih juga dapat menurunkan serum kolesterol total dan meningkatkan HDL atau lemak baik Sehingga bermanfaat melindungi pembuluh darah dari timbulnya atriokoresis dan mengurangi kejadian penyakit jantung koronet Selain itu, bawang putih juga dapat digunakan sebagai obat darah tinggi atau hipertensi Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bawang putih dapat menurunkan tekanan darah tinggi Pada pasien hipertensi, penurunan mencapai 8 mmHg pada waktu penguncupan jantung akibat kontraksi otot jantung atau sistolik Dan mencapai 5 mmHg pada tekanan pengunduran otot jantung sewaktu pengisian kembali darah ke jantung atau distolik Selain beberapa manfaat yang dimiliki bawang putih yang telah disebutkan, masih banyak lagi yang belum diketahui masyarakat tentang manfaat yang dimiliki oleh bawang putih Ada pun manfaat yang diperoleh penggunaan obat-obat alami diantaranya Harganya murah, efek samping minimal, serta mudah diperoleh Jadi, dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti bawang putih, otomatis akan menghemat biaya untuk membeli obat-obat sintetis Serta dapat menjaga hal-hal yang tidak diinginkan akibat efek samping obat-obat sintetis Demikian story kali ini Sahabat TEG Story, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Agar terus berkembang untuk memberikan informasi lainnya Saya Teguh Edi Juanda, pamit, sampai jumpa di story-story berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh